selamat datang kembali di channel mario ssp creepy horror nah di kesempatan kali ini aku bakal kembali lagi mereaction video-video yang menakutkan yang ada di internet mungkin dari dulu aku udah punya segmen kayak anomali penampakan yang tentunya itu kayak investigasi gitu dan mereaction penampakan-penampakan yang ada di internet namun sekarang kayak penampakan-penampakan kayak gitu tuh udah gak ganjil lagi itu loh kalau menurutku ya udah gak ganjil gitu dan ini juga ada video-video yang menakutkan yang baru-baru yang fresh-fresh yang ada di internet dan langsung aja kita reaction gimana sih penampakan-penampakan atau video-video menakutkan yang ada di internet saat tahun 2023 ini tentunya dan oke langsung aja kita mulai untuk mereaction video-video yang menakutkan tersebut Jackson nah di video pertama ini kayak ada Ops ya penampakan kayaknya Ops tapi ini di sini itu enggak Ops menurutku ya kalau menurutku nggak Ops ini Ops tuh kayak objek gitu objek hantu gitu gitu kalau bahasa metafisika gitu coba itu penampakan yang kedua tuh penampakan ada di CCTV berita X Rafael oh oh the 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 RAM bilang näm nah ini 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 nah nah dia hilang dia hilang nah 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 sebentar aku paus dulu ya itu apa namanya penampakan tadi itu kayak penampakan orang yang mau lewat tadi tiba-tiba apa namanya ada motor yang lewat dan langsung hilang gitu tapi ini sih menurutku masih masuk akal gitu loh masih masuk akalnya gini mungkin aja ya mungkin aja sih orang yang mau nyebrang tadi dia itu langsung bonceng gitu bonceng naik motor gitu itu kan bisa jadi juga karena rekaman CCTV itu kan nggak begitu jelas ya detailnya atau gimana gitu kita ambil sisi yang bisa yang bisa difikir realistis aja gitu loh kalau menurutku seperti itu ya ini bukan ganjil loh menurutku dan oke kita lanjut lagi nah ini juga penampakan makhluk aneh CCTV juga ini kayak di tempat parkir ya ini bukan hantu ini bukan hantu ini kayak makhluk gitu ya ini kayak makhluk aneh gitu menurut infonya menurut infonya ini itu video penampakan alien gitu alien gitu ya alien ini gitu ini kata apa namanya deskripsinya sih gitu gitu tapi nggak tahu ya ataukah ini settingan gimmick atau gimana atau kebetulan apa namanya hiburan atau emang orang-orang yang sengaja diparkirkan dengan memakai kostum alien atau mungkin bisa jadi orang-orang yang gimana ya menggunakan editing itu juga bisa gitu karena kita kembali lagi kita pulang lagi kita ulang lagi ya itu gerakannya agak aneh agak aneh gitu loh lihat ya terlihatnya tuh agak aneh itu kurang semut gitu loh kurang natural gitu ya kayak ibaratnya tuh kurang grill gitu loh ya kalian tahu sejenisnya lah pokoknya dan oke kita next lagi di video yang berikutnya ini juga penampakan CCTV lagi gitu loh itu kayak bulat cahaya ya oh iya ini kayak bulat cahaya ini eh kayak cahaya dari langit turun langsung lari nah 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 kan nah kan tuh 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 itu tuh 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 langsung ya jalan Wow Wow kalau itu sih gimana ya kalau gitu sih kayak udah real gitu menurutku sih ini juga ini juga susah dijelaskan ya kalau menurutku gitu loh kalau kita lihat sekali lagi itu juga semut banget gitu loh karena apa karena kalau kita lihat samain aja lampu sama objeknya sih ini hampir sama gitu loh Wow nah kalau ini video dari Deskamp mobil ya Oh ini kayak ada objek hitam disini kurang jelas ini makhluk apa iya ini kayak objek hitam ini enggak jelas banget Oh iya 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 ini dari deskripsinya yang aku baca ini makhluk ini tuh Bigfoot gitu loh ya kayak ya kalau orang Indonesia sih kalau orang sini nyebutnya ya kayak gendul gitu ya kalau orang-orang barat sini ini Bigfoot gitu ya dan oke kita lanjut lagi karena udah tahu lah ya Bigfoot itu gimana like urban legendnya kayak gimana ceritanya gimana mungkin kalau kalian udah tahu Bigfoot gitu itu makhluk seperti apa akan bisa membayangkan sendirilah ini asli atau palsu lumayan serem sih kalau kita naik mobil sendirian kayak ini mau melewati lutan dan tiba-tiba dihadang sama makhluk yang kayak begini gitu diwujudin ke makhluk kayak aneh begini gitu loh mau itu udah diatur otomal itu nggak diatur itu itu udah serem banget kalau menurutku sih itu serem gitu oke kita geser lagi di video yang berikutnya nah ini Kak video ada di bawah jubatan atau di terowongan yang ada di Amerika sana tuh emang kayak gini ya itu kayak penampakan bayangan makhluk yang ganjir atau apa itu serem serem ini serem sih oke serem banget kamu menurutku mau ini apa namanya ya mau ini udah disetting mau nggak ya sekali lagi ya mau ini disetting mau ini asli itu serem banget karena posisi kita sendirian ada di bawah jembatan dan tiba-tiba ada makhluk yang asing di belakang kita itu mengagetkan gitu loh kalau dalam hiburan horor fenomena-fenomena atau video-video seperti ini tuh aku menggambarkannya itu kayak video font-fontex gitu ya jadi kayak video yang emang sengaja dibikin amatir menggunakan kamera dan disetting supaya menjadi lebih nyata gitu kalau menurutku ini bisa jadi ini video font-fontex ya genre-nya gitu tapi ini menurutku menghibur dan horor banget menurutku apalagi kalau kita sendiri yang membuat video yang seperti itu tuh pasti tau lah pasti branding tentunya dan oke kita next lagi di video yang berikutnya ada di Mexico atau di Spanyol atau mungkin Portugal ini video-video dari Twitter ya tentunya ya ya ini kayak video-video kalau suratnya orang sini juga ya ya ini kayak video-video kalau suratnya orang sini juga ya Oh ini di ruangan sekolah yang terbengkalai ternyata karena dia bukan turis dan gitu wah porsi-porsi ini kayak sekolah yang udah berbengkalai wow gerak sendiri itu gerak sendiri kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi ya gerak sendiri bang ini gerak sendiri bang kita ulangi lagi tuh 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 nah 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 kan nah oke itu gerak sendiri gerak sendiri wow wow itu ee poltergeist sih itu kayak poltergeist itu kayak kayu tadi gerak sendiri gitu wah serius breeding loh kalau lihat yang beginian tuh bukan karena penampakannya karena kalau ada buda-buda aneh gitu yang teman-teman gerak sendiri tuh berinding tuh gini sih ini ketangkutan dia ya ketangkutan dia panik dia panik wah berarti lari-lari tuh yang terakhir itu serem sih menurutku serem 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 banget serem banget kalau menurutku ya dan mungkin cukup sampai disini dulu kita reaction atau review dan sekaligus apa namanya ya menginvestigasi atau kebalik ke segmen yang lama panomali penampakan mungkin sampai disini dulu kita bisa sambung lagi di episode yang berikutnya ternyata penampakan-penampakan yang terbaru di 2023 ini memang ah lumayan serem sih menurutku karena di tahun-tahun kemarin semenjak aku gak bikin konten itu sering banget nonton video-video yang ngeri-ngeri yang lebih ngeri lagi itu ada gitu loh tapi ini udah cukup lumayan sih lumayan serem nah gimana menurut kalian kalau kalian mempunyai video-video yang menakutkan kalian bisa email atau kirim di tiktok aku atau kalian bisa apa namanya di instagram itu juga bisa di anomali karena sekarang anomali ganti ke topik yang lebih komedi karena udah bosan gitu loh ya mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini sampai berjumpa lagi di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati